jadi untuk yang menyamping setelah yang dibawa kita lanjut untuk yang terakhir di posisi yang bagian atas dan untuk ikatan besinya harus satu sisi dulu kalau diikat di balok samping kiri dari bagian kiri juga kita buat bengkokan kuda-kudanya berjalan ke arah sebelah kanan kemudian kita lanjut membuat plat kuda-kudanya oke kita pakai tarikan menang dulu agar patatan kuda-kudanya terlihat rapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel patamer apa salah satu channel kudangnya tutorial tangan Oke Cak jika di video yang sebelumnya saya sudah membagikan cara awal menata besi untuk susunan atau lapisan yang pertama dan sebelum saya melanjutkan video yang bagian kedua atau pembuatan ekstra kuda-kudanya bagi pemirsa yang belum menonton video yang pertama saya sarankan untuk menonton videonya terlebih dahulu agar mengerti dan paham untuk step berikutnya Oke langsung saja setelah kita memberi tarikan benang seperti ini kemudian kita kasih besi lapisan akhir atau pengikat itu bagian atasnya biar gak kecer ini di taruh di posisi selah-selah yang di bawah kita bagi seperti ini jadi caranya seperti ini dikasih benang dulu kemudian ditekuk seperti ini menggunakan dua placer kira-kira dengan panjang 15 cm dengan mengikuti lurus benang seperti ini jadi mudah harus dengan sebelah sisi bagian satu sisi dulu tidak boleh bagian berikutnya dibuta-buta juga jadi untuk memulainya sebelah kanan dulu atau diri dulu seperti ini lima terus tutorialnya ke semoga bermanfaat jangan lupa like Oke Cak ini untuk bagian yang sebelah kiri sudah dibentuk gundukan ekstra kuda-kudanya kemudian untuk besi yang di bagian atas kita ikat dulu sampai terikat semua sebelum kita pindah ke lokasi yang mau dibentuk kuda-kuda dan setelah besi di bagian atasnya terikat semua kemudian kita bisa bergeser ke bagian berikutnya dan saya ulangi lagi pembuatan kuda-kudanya harus berjalan mengikuti satu arah saja kalau dari samping kiri kita lanjut ke arah samping kanan Oke untuk berikutnya juga sama Cak meskipun videonya ada bagian yang saya potong tekniknya akan saya jelaskan secara detail oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe jadi setelah yang bagian kiri habis itu yang yang terakhir yang sebelah kanan pembentukan kuda-kudanya di ini jadi ini menggunakan jarak 25 cm kalau ke bawah sama atas di tabungkan nanti di bagian tengahnya menjadi 12 cm setengah dan untuk teknik berikutnya setelah besi bagian atas yang menyamping sudah dibentuk kuda-kuda lanjut kita kasih besi untuk yang memanjang secara bergantian satu loncor kita taruh dibawah dan satu loncor di bagian atas secara berurutan dan nanti besi yang di posisi atas nantinya kita bentuk kuda-kuda dan diantara masing-masing besi kuda-kuda kita kasih besi 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 bes ada dari masing-masing lokasi atau udad yang perlu atau yang harus dikuda-kuda saya sarankan jangan bergeser dulu sebaiknya langsung kita selesaikan pengikatan untuk semua bagian yang perlu kita ikat atau kita tali dan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung jika tutorial ini sangat membantu Anda bantu kami juga dengan tekan like dan subscribe Oke sekarang kita lanjut ke teknik yang terakhir yaitu memberi besi ekstra seperti ini untuk panjangnya kita sesuaikan di lokasi kita ukur dari balok sampai gundukan kuda-kutanya dan posisi atau tempat besi ekstra ini kita luruskan dengan besi anyaman yang paling bawah dengan posisi di atas balok dan fungsinya dari besi ekstra ini menjadi pengait ke masing-masing gundukan kuda-kuda yang memikul di posisi atas balok nah jadi seperti ini untuk setelah dikasih besi ekstra yang menambah ketemuan pada masing-masing gundukan kuda-kuda dan untuk bagian tengah kita kaitkan besi ekstra dari masing-masing kuda-kuda satunya jadi saling mengait ke kuda-kuda yang lain aku kita ini penataan besi bak dan untuk lantai duanya sudah selesai ini tinggal pengecekan ulang sekaligus kita lanjut untuk pemasangan tutup casting samping dan untuk besi yang menonjol keluar kita bengkokkan ke balok agar lebih kokoh jadi ini sudah selesai tinggal pasang tutup casting samping dan untuk resplank kemudian ini untuk resplanknya kita buat seperti ini kita anyam atau kita bengkokkan ke bawah kemudian kita kasih besi 3-4 baris kita tali kemudian kita tutup dengan ukuran yang kita butuhkan jadi posisinya setelah dibentuk seperti ini penurunan ini calon poid tangga ini bentuk penurunan dan sekali lagi buat pemirsa dan teman-teman semuanya yang butuh tutorial seputar bangunan contohnya dari pembuatan fondasi rumah sampai pembuatan cetakan atau forecasting untuk part 2 eh silahkan ditonton di video channel batamerapos ini sebagian ada yang pasang tutup camping jadi sebagian ada yang pasang batu ganjal buat biar nggak nempel ke cetakannya ini seperti ini dan bagi teman-teman yang sudah menonton tapi masih belum paham bisa anda putar sekali lagi dari awal dan pantau terus channel batamerapos tentunya dengan satu channel yaitu seputar tutorial bangunan Oke pemirsa dan teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai tetap jaga kesehatan selalu berhati-hati dalam bekerja akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh